ini Elphir Harmony ini Cunggu Elbe saya jalan di sekitar Haven City, di dalam Haven City, daerah wisata baru yang banyak dikunjungi turis-turis baik lokal maupun turis asing ini tempat jalan-jalan, dimana di kiri kanan banyak sekali tempat duduk untuk istirahat, untuk nongkrong, untuk menikmati pemandangan biasanya kalau siang-siang panas hari, disini banyak orang yang makan es krim banyak restoran yang menyimpan kursi mejanya di luar restoran dan memang tipenya memang restoran itu di dalamnya tidak ada tempat duduk, jadi memang khusus restoran kecil yang tidak menyediakan tempat duduk di dalam dan semuanya di luar saya harus berjalan jangan hati-hati disini karena banyak orang lalu lalang, banyak anak-anak juga dan orang-orang banyak nongkrong disini menunggu saat matahari terbenam kalau beruntung bisa mendapatkan view yang bagus ketika matahari terbenam dan dari sini ke hambur ke harbur jaraknya 14 km saya akan jalan mungkin sampai sekuatnya saja ini ini haven city yang masih dalam tahap pembangunan membangun sebuah kota dari nol sejak ya kira-kira 15 tahun yang lalu saya akan menuju ke stasiun terdekat dari sini karena kalau ke harbur terlalu jauh saya berjalan di jalur sepeda di mana ada marka sepeda di permukaan jalannya tapi saya karena ingin menikmati pemandangan saya nggak lewat sini saya mau naik ini jalur perjalan kaki sebetulnya kalau kita lihat di depan ada yang bawa sepeda itu dituntun dan yang saya seberangi ini bukan elbow tapi kanal kanal kecil bangunan kuning itu bangunan kuning itu bisa digunakan untuk umum bisa naik untuk melihat pemandangan kita akan menelusuri sungai elbow saya akan jalan di jalan yang belum pernah saya lalui sampai jumpa saya akan masuk ke dalam sepeda tujuan kita adalah jembatan yang kita lihat di kejauhan itu ini sisa daerah haven city yang belum terbangun masih berupa tanah kosong yang mungkin dalam waktu beberapa tahun lagi disini akan penuh dengan bangunan kota supermarket toko dan segala fasilitas kota termasuk juga pemukiman karena kota disini campur dengan pemukiman biasanya di bawah lantai bawah toko lantai atasnya apartemen tapi tentu saja tapi tentu saja mahal apartemen disini saya berada di atas jalan ini jalan ini masih buntuk nantinya jalan ini akan tersambung ke jalan lainnya dan ini ini merupakan jalan menuju ke stasiun yang baru dibangun halo di depan bangunan baru akan jadi stasiun es ban yang baru sebentar lagi jam 6 saya sudah bisa naik es ban dengan sepeda di bawah naik di depan di depan di depan di depan selamat menikmati selamat menikmati yang saya lewatin sebelumnya saya belum pernah kesini selamat menikmati ini jalan pekar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan naik selamat menikmati S-Band di atas saya gak tahu jalannya kemana ini untuk menuju S-Band mesin ya disini kita nyeberang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati